Polres Aceh Timur berhasil mengungkap sindikat penyeludupan imigran gelap etnis Rohingya ke wilayah Aceh Timur. Tiga warga Rohingya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik reskrim Polres Aceh Timur. Sementara empat warga Bangladesh yang mengantongi paspor Bangladesh telah diamankan oleh pihak imigrasi. Polres Aceh Timur berhasil mengungkap sindikat penyeludupan imigran gelap etnis Rohingya ke wilayah Aceh. Kasus people smoking ini terbongkar setelah Polsek Darul Aman berhasil mengamankan sekitar 50 orang warga Rohingya dan Bangladesh yang tiba di pesisir pantai Idicud pada 14 Desember 2023 lalu. Kapolres Aceh Timur saat konferensi pers di halaman Polres Setempat mengatakan ketiga tersangka yang berhasil diamankan adalah Sirazul Islam 41 tahun sebagai nakoda, Rubis Ahmad 42 tahun sebagai asisten nakoda, dan Muhammad Amin 42 sebagai masinis. Mereka berangkat dari Bangladesh dengan sebuah kapal besar yang membawa lebih dari 120 orang. Setiap penumpang harus membayar sekitar 40 juta rupiah per orang kepada sindikat penyeludupan ini. Sesampainya di perairan Idicud, Kabupaten Aceh Timur, 50 orang diantar dengan menggunakan bot kecil dan mendarat di pesisir pantai Idicud. Saat ini ketiga warga etnis Rohingya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polres Aceh Timur. Mereka keluar masuk, naik Sinji. Sinji itu kepecak motor, Sinji 6 orang. Melalui agen, ada 5 agen yang kita periksa nih. Yang kutokasinya ini ya, ada 5 agen. 5 agen orang sana, kemudian agen yang 5 ini atas suruhan dari agen besar, namanya AS. Orang negara Bangladesh, menurut pengangkuran mereka. 100 ribu dakah, tapi itu DP. Minimal 100 ribu dakah, tapi aslinya 300 ribu dakah. Ya sekitar 45 juta, 43 juta, 42 juta. Per orang lho, Pak. Per orang? Per orang. Beda-beda anak kecil sama dewasa? Ya, kayaknya sepuluh rata sama lah itu. Apa yang dijadi? Ya, kalau menurut pengakuan mereka, Allah-Allah saya percaya atau dipercaya, tapi jelas mereka pengakuan bahwa mereka akan diberangkatkan menuju ke Malaysia, entah siapa, ada yang bilang ke Aceh, ada Malaysia. Jadi kita tidak tahu, tapi mereka saat ini saat tiba di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menyatakan komitmen untuk terus melakukan patroli di sepanjang pesisir Aceh Timur sebagai upaya antisipasi terhadap masuknya imigran ilegal ke wilayah Aceh Timur. Hal ini merupakan langkah preventif guna menekan kriminalitas perdagangan manusia di wilayah hukum Pores Aceh Timur. Dari Kabupaten Aceh Timur, Yusra di Ainews melaporkan.